Martin Luther, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, periode 2024-2029, merupakan perawat yang kini menjadi wakil rakyat. Kehadirannya di panggung politik bukan hanya sekedar sebuah perjalanan karir, tetapi juga kisah inspiratif tentang perjuangan, ketekunan, dan komitmen yang besar untuk masyarakat. Martin Luther, politisi Partai Golkar, turut dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, terpilih periode 2024-2029. Dukungan besar dari masyarakat membawanya meraih 13.312 suara, sehingga menempatkannya sebagai peraih suara terbanyak kedua di dapilnya, yaitu Kalbar 6. Keberhasilannya dalam Pilek 2024 juga berkontribusi pada kemenangan Partai Golkar yang berhasil mengamankan dua kursi di dapil Kalbar 6 untuk DPRD Kalbar. Ini menjadi bukti bahwa sosok Martin tidak hanya dikenal, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dapil 6 Sanggau Sekadau, yang mana di dalam pemilihan legislatif 2024 telah mendukung kami, sehingga kami terpilih menjadi anggota Dewan. Dan kepada seluruh keluarga, terutama istri tercinta dan anak-anak, dan seluruh relawan sahabat semua yang telah mendukung kami, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada kami. Apa prioritas utama Bapak untuk 5 tahun ke depan Pak, 2024-2029? Kita tetap prioritaskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama kita sesuaikan dengan program pemerintah-pemerintah maupun kabupaten, berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, baik kebudayaan, itu yang menjadi prioritas kita nanti ke depannya. Pak, apakah saat ini ada permasalahan yang sebelumnya, karena kita sudah tahu Pak Martin ini juga sudah terpilih sebelumnya menjadi anggota Dewan, tapi partainya berbeda, sebelumnya adalah PKPI dan kali ini dari Partai Golkar. Nah, ada pekerjaan rumah, Pak, yang saat ini masih menjadi akan atau yang langsung dikerjakan dalam jangka pendek ini? Dalam jangka pendek ini memang dulu kita menjadi wakil rakyat dari Partai PKPI, sekarang kita sudah bergabung di Partai Golongan Karya, yang menjadi pekerjaan kita untuk saat sekarang bagaimana kita berkoordinasi dengan Partai Golkar yang cukup besar, dengan dua anggota Dewan yang ada di DAPIL 6, artinya kita bagaimana bekerjasama untuk menampung aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau maupun di Kabupaten Sekadau. Apakah ada ruang khusus? Ini banyak yang nanya nih, kalau sudah jadi anggota Dewan kan kadang susah untuk dikontak gitu. Nah, kalau Pak Martin sendiri apakah ada ruang khusus untuk tetap berinteraksi dengan konstituen atau juga yang bukan konstituen, begitu ada media sosial atau apa Pak? Silahkan. Kalau media khusus, khususnya saya, selama menjadi Dewan, nomor WA saya tidak pernah diganti. Facebook saya juga ada ya, silahkan Jafri, silahkan WA, kami menjadi anggota Dewan, siap melayani, siap berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di daerah masing-masing kami. Baik, nah nih Bapak, Ibu kan ini mau nyalon nih, juga sudah menjadi kandidat gitu ya, dari Cawabup Sanggau begitu. Mungkin ada himbawan atau harapan kepada di Dapil 6 atau juga masyarakat Sanggau secara umum, silahkan Pak. Khususnya untuk Ibu saat ini, beliau mencalonkan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau. Harapan saya dengan adanya Ibu menjadi calon Wakil Bupati Kabupaten Sanggau, maupun nanti semoga terpilih menjadi Wakil Bupati, kami lebih bersinergi dalam membangun Kabupaten Sanggau. Itu harapan saya. Ya mudah-mudahan mohon doa dan dukungan rakyat Kabupaten Sanggau terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau. Dan harapan saya ya, di dalam perikadaran nanti, Sanggau bisa aman, damai, tentram. Ya, Pesta Demokrasi mari kita bersuka cita, kita memilih Wakil Pemerintah kita, yaitu memilih Bupati maupun Wakil Bupati yang ada di Kabupaten Sanggau. Baik, terima kasih. Ibu ada yang mau ditambahkan sedikit, boleh Ibu doa untuk Bapak mungkin? Ya, saya berdoa supaya Bapak tetap menjadi pemimpin yang amanah untuk masyarakat, terutamanya di Kalbar 6 Sanggau Sekadau. Dan kami tentunya di mana sisa usia ingin mengabdi dan melayani, terutama untuk masyarakat Sanggau ya, saya sendiri yang akan maju di pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Harapan supaya masyarakat jangan golput ya, karena ini untuk menentukan arah Sanggau 5 tahun ke depan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau dan kepada koalisi juga praksi yang bergabung di memberi dukungan kepada kita dan juga seluruh relawan ya tentunya. Terima kasih. Sebagai suami dari Susana Herpena, calon Wakil Bupati Sanggau Martin Luther menjadi figur yang semakin dikenal di kancah politik lokal. Tim Liputan, RUWA TV, Muartakan.